Hai, saat ini gue sedang berada di Bobopot, Tamrin. Ini merupakan cabang terbaru dari Bobopot yang terletak di daerah haduku atas Jakarta Pusat. Sekarang kita masuk dulu untuk melakukan proses check-in. Gue udah sampai di lobbynya dan sekarang kita akan melakukan proses check-in. Setelah selesai melakukan proses check-in, kalian harus mengganti alas kaki kalian dengan sendal yang sudah disediakan di dalam loker. Dan untuk membuka lokernya, tinggal scan saja QR Code yang ada di aplikasi Bobobox. Sekarang kita naik dulu ke rantai 2 untuk mencari potnya. Tadi saat check-in, kita dapat amenities berupa gelas dan juga sikat gigi. Untuk masuk ke pintu ini, kalian juga harus pescan QR Code dari aplikasi Bobobox. Selesai scan, kita udah masuk dan sekarang saatnya cari potnya terlebih dahulu. Potnya sudah ketemu dan sekarang gue mau scan QR Code dulu untuk masuk. Begitu masuk pot untuk pertama kali, kalian akan disambut oleh suara ini. Pot yang gue pesan adalah tipe sky single pot dengan harga sekitar 172 ribu rupiah per malam. Untuk luas potnya kira-kira seperti ini, masih cukup luas dan nyaman untuk mengganti pakaian atau berdiri. Di kayu ini, kalian bisa pakai untuk taruh barang atau sebagai bijakan untuk naik ke atas ranjang. Disini kita udah dapet handuk dan ada cermin juga. Terus ada gantungan pakaian. Di balik pintu ada beberapa peraturan yang harus kalian perhatikan. Di bagian atas ada lubang ventilasi, pendeteksi asap, dan juga lubang AC. Sekarang kita coba naik ke atas ranjang. Buat kalian yang kedinginan atau kepanasan, lubang AC ini bisa diputar untuk menyesuaikan suhu udara. Untuk sarung bantal, spray dan juga selimut di buah-buah pot tamrin menggunakan warna yang gelap. Agak berbeda dari buah-buah pot umumnya yang menggunakan warna putih. Tekstur dari ranjang ini menurut gue sedikit keras, tapi masih sangat nyaman. Sedangkan untuk bantalnya, kalian bisa lihat ini empuk banget. Lalu di sebelah sini ada stop kontak, speaker, dan juga biped atau control panel dari pot ini. Di sebelah kiri ada beberapa informasi mengenai pot. Di sini kita bisa membuka atau menguji pintu, lalu mengatur bluetooth dan juga volume speaker. Serta mengatur lampu. Gak cuma dari biped, kalian juga bisa mengatur segala sesuatu yang ada di pot ini melalui aplikasi BoboBox. Terus kalian juga bisa melakukan chat kepada host atau staff BoboBox ketika kalian membutuhkan bantuan. Lalu di sini juga ada fitur emergensi call host ketika kalian dalam keadaan darurat. Kita juga bisa membuka atau menguji pintu dari aplikasi. Dan tentunya bisa juga mengubah warna lampu. Lalu di biped ini juga ada fitur sleep meditation. atau suara yang bisa membantu kalian untuk lebih rileks. Misalnya seperti ini. Lalu di biped ini tentunya kita juga bisa mengubah warna lampu sesuka hati kita. Di dalam pot ada tirai yang bisa kalian buka atau kalian tutup. Dan kira-kira seperti ini pemandangan dari dalam pot 15 di Bobo Pot Tamrin. Terus di bagian sisi jendela ini cukup lebar jadi kalian bisa pakai untuk taruh barang juga. Gak lupa di sini kita juga dapat selimut yang cukup tebal dan bersih. Untuk turun dari ranjang kalian harus hati-hati dan menginjak pijakan yang ada. Dan sekarang kita akan lihat fasilitas apa saja yang ada di Bobo Pot Tamrin. Yang pertama tentu kecepatan akses wifi yang sangat memuaskan. Lalu ada area komunal di masing-masing lantai yang bisa kalian pakai untuk makan atau berkumpul dengan teman. Di area komunal ini juga ada dispenser untuk kalian refill air minum. Untuk toilet wanita dan juga pria di sini terpisah. Lalu jaraknya pun cukup jauh. Jadi kalian gak perlu khawatir. Sekarang kita lihat dulu toiletnya seperti apa. Jadi ini dia toilet pria di Bobo Pot Tamrin. Di sini tentunya ada wastafel. Lalu ada sabun cuci tangan. Pastinya ada cermin dan ada juga hair dryer. Di balik pintu ada dua urinoir. Lalu di sini juga ada dua ruang toilet. Untuk ruang shower atau tempat mandi juga ada dua. Di dalam ruang shower kalian dapat gantungan baju dan juga tempat naruh barang. Terus ada tempat untuk naruh sikat gigi juga. Di sini gue suka pintunya karena tidak bisa diintip dari luar. Ini dia showernya dan di bagian bawah ada tuas untuk mengatur shower. Lalu di sini ada tempat untuk menaruh peralatan mandi. Di sini juga tersedia sabun dan sampo. Lalu di bagian atas ada kipas exhaust. Lalu ada tirai juga. Ukuran luas kamar mandi kira-kira seperti ini. Dan menurut gue ini sangat nyaman untuk kalian mandi. Di lantai bawah ada musola yang sangat luas dan juga bersih. Lalu ada tempat untuk wudu juga. Kalau lapor kalian bisa pesan makanan di sini. Yang mau kopi di sini juga tersedia mesin kopi. Lalu ada tempat sewa powerbank. Dan di sini juga jual minuman dingin. Kalau mau ngemil kalian juga bisa beli snack dari sini. Di Bopo Petamerin juga disediakan pantry. Pantry ini peralatan makannya juga cukup lengkap. Ada pemanas air, pemanggang roti. Lalu ada teh dan juga gula. Yang bisa kalian nikmati secara gratis. Di lantai satu atau di depan resepsionis juga tersedia area komunal. Bobopo Petamerin letaknya bersebelahan dengan Indomart. Jadi kalau kalian butuh apa-apa tinggal pergi ke sebelah. Buat yang naik kendaraan umum, selain letaknya dekat dengan beberapa halte Transjakarta, Bobopo Petamerin juga letaknya dekat dengan stasiun kereta Sudirman. Kalau dekat dengan stasiun kereta Sudirman, artinya dekat juga dengan stasiun BNI City. Lari sini kalian juga bisa naik kereta bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan di seberang stasiun BNI City ada pintu masuk untuk menuju stasiun MRT Duku Atas BNI. Buat kalian yang kerjanya di sekitar Duku Atas, lalu sering lembur dan pulang malam, dan males pulang ke rumah, kalian juga bisa menginap di Bobopo Petamerin. Lalu jangan kaget karena setiap jam 9 malam akan selalu ada pengumuman seperti ini. We are now entering quiet hours from 9pm to 7am. So please keep your noise level down. Good night! Sebentar lagi kita memasuki quiet hours dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Harap tenang dan selamat beristirahat. Keesokan paginya kita dapat sarapan berupa sereal dan susu yang bisa diambil di resepsion mulai dari jam 7 pagi. Sekian dulu video gue tentang Bobopo Petamerin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Oh no! Is it check out time already? Well, I hope you enjoyed your stay. Please check your belongings and see you again at Bobopo Pet. Ya, udah saatnya check out nih. Semoga pengalaman kakak di Bobopo menyenangkan. Jangan lupa periksa barang bawaan kakak dan sampai bertemu lagi di Bobopo.